Subin Smith adalah seorang pembalap profesional untuk BMW. Dia juga seorang supir taksi, hingga dijuluki supir taksi tercepat di dunia. Dia dapat mengendarai taksi dengan jarak 20,8 km hanya dengan waktu 9 menit. Kebanyakan taksi di London atapnya tinggi. Hal ini dikarenakan dulunya ada aturan yang mengharuskan atapnya harus tinggi agar penumpang bisa dengan nyaman sambil menggunakan topi bowler mereka. Bernard Herrmann, seorang komposer untuk film Taksi Driver meninggal 2 jam kemudian setelah selesai membuat rekaman untuk soundtracknya. Dia dinominasikan Oscar secara anumerta. Di Finlandia, supir taksi diwajibkan membayar pajak jika mereka memutar musik saat membawa penumpangnya. Pajak tersebut sebesar 583 ribu rupiah per tahun. Kata taksi berasal dari kata taksimeter. Taksimeter adalah alat perhitungan biaya untuk mengukur jarak tempuh dan waktu menunggunya. Taksimeter diciptakan oleh Friedrich Brun asal Jerman pada tahun 1891. Taksi yang menggunakan taksimeter ini pertama kali dibuat oleh Daimler pada tahun 1897. Taksi pertama adalah semacam Delman yang pertama kali tampil di jalanan kota London pada awal pemerintahan Ratu Elizabeth I. Kecelakaan taksi pertama kali terjadi pada tanggal 13 September tahun 1899 di New York, Amerika. Henry Bliss yang berusia 68 tahun meninggal tertabrak oleh taksi yang hilang kendali ketika menolong temannya. Taksi kuning pertama kali dimiliki oleh seorang pengusaha taksi bernama Harry Allen. Taksi yang menggunakan roda penggerak pertama kali hadir di New York pada tahun 1907. Taksi ini diimpor oleh seorang pengusaha asal Perancis. Taksi yang menggunakan roda pengusaha asal Perancis.